Yeay, kita telah melalui Ronde 1 dan Ronde ke-2, dan sekarang kita akan menuju ke Ronde ke-3. Yeay, segera kita akan tahu siapa yang akan memenangkan Piala Sehat tahun ini. Yeay, para atlet yang siap bertanding adalah Momon, Tantan, Mas Proto. Yeay, baiklah, kita tahu makanan sehat dan olahraga membuatmu kuat dan bertenaga. Sekarang di Ronde ke-3 ini, aku akan meminta para atlet melakukan sesuatu yang perlu untuk menjaga tubuhmu tetap sehat. Mari kita mulai dari Mas Proto. Yeay, apa ya, coba saya pikir-pikir dulu. Hmm, aha, aku tahu. Bagaimana kalau aku makan permen loliku? Hah? Makan permen loli? Oh, tidak, tidak. Sekali-kali makan permen loli tidak apa-apa. Tetapi, permen loli tidak membuat badanmu sehat dan kuat. Sayang sekali Mas Proto, kamu bukan pemenang Piala Sehat tahun ini. Baiklah, satu atlet kita sudah gugur. Tinggal Momon dan Tantan. Mari kita tanya mereka. Jadi Momon, apa lagi yang bisa kamu lakukan supaya tetap sehat dan kuat? Entahlah Putri, aku capek sekali setelah lompat-lompat tadi. Rasanya aku ingin tidur. Iya Put, aku juga capek berayun-ayun tadi. Aku juga mau istirahat aja ya. Mas Proto, jangan pilih yang itu. Mas Proto, jangan pilih yang itu. Ah! Ada apa? Ada apa? Selamat! 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 Kalian menjawab dengan betul! Ya! Ya, beristirahatan capek, bisa menjaga tubuhmu, tetap lehat. Kalian pemenangkan, Biala Sehat Tahun ini! Selamat! 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 Mwah!